Intro A'udzubillahimnashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil A'lamin Wala'aqibatu lilmuttaqeen Wala'udwana illa'ala'al zalimin Wa ashadu an la'ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abdullahi wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Muslimin muslimat yang dikasih sekalian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda dalam sepotong hadith riwayat Imam At-Tirmidhi rahimahullah Yang bermaksud Sangat rugi seseorang Yang datang dan perginya bulan ramadhan Tetapi belum diampunkan dosa-dosanya Begitulah sifat Allah SWT Yang sangat pemurah Dengan pengampunannya dalam bulan mulia ramadhan Allah SWT suka untuk mengampunkan Memaafkan hamba-hambanya pada bulan yang cukup mulia dan suci ini Begitu banyak barah salihin dan ulamak-ulamak kita Yang berdoa Yang bermunajat kepada Allah SWT Meminta keampunan Allah Di antaranya Imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu Yang berdoa kepada Allah SWT Yang bermaksud Harapanku terhadap pengampunanmu ya Allah Sebagai tangga Untuk sampai kepada pengampunanmu Dosaku sangat besar Tetapi apabila aku membandingkan dosa-dosaku dengan pengampunanmu Maka pengampunanmu ya Allah Lebih besar Dari dosa-dosaku Engkau sentiasa memaafkan dari dosa Dan engkau maha pemurah Dan maha mengasihani Begitu intisari doa Imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu Yang menggambarkan kepada kita Betapa beliau berpegang Dengan keagungan Dan keluasan rahmat dan pengampunan Allah SWT Bagi dosa-dosa kita dan kesilapan kita sebagai manusia Muslimin Muslimat yang dikasih sekalian Inilah masanya untuk kita Merenung semula Kemaafan pengampunan Allah Kerana kita berada di penghujung bulan Ramadan Kita telah sampai Ke penghujung bulan yang suci lagi mulia Tetamu yang datang berkunjung Tetamu yang paling mulia Dari Allah SWT Akan meninggalkan kita Pada saat-saat ini Tidak ada kata-kata yang lebih sesuai Kita ungkapkan pada lisan Dan di dalam hati kita Kecuali untuk melahirkan kesyukuran kita Kepada Allah SWT Di atas segala ni'mat Yang diberikan Allah Sehingga akhirnya Kita dapat menyempurnakan Ramadan Sampai ke penghujungnya Bersyukurlah kita juga Kepada Allah SWT Kerana masyarakat kita Telah dapat menghidupkan bulan ini Walaupun Kita Menghadapi ujian Dan cabaran Dan dugaan Masyarakat yang tidak Sepudar Semangat Ramadannya Tidak merasa lemah Dan tertewas Walaupun berhadapan Dengan banyak rintangan Bahkan Rintangan-rintangan Dan ujian itu Menjadikan kita lebih kuat Dan lebih menghargai Ni'mat Ramadan Yang diberikan Allah kepada kita Masyarakat Yang mengenali Tanggungjawab Dan keutamaan dalam kehidupan Walaupun Begitu besar rindunya kita Kerinduan kita Dengan kebiasaan Kita yang kita alami Di sewaktu Ramadan Bulan Ramadan ini Telah memberikan suntikan semangat Suntikan harapan Dan menyegarkan keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Bertambah keyakinan kita Bahawa Allah SWT Tidak akan Men sia-siakan Usaha hamba-hambanya Yang ikhlas Yang jujur Dan pasti Allah akan Menyiapkan kita Jalan keluar Serta mendatangkan Huraian Bagi apapun yang kita hadapi Namun Ramadan kali ini juga Telah Memberikan kita Sesuatu yang luar biasa Ramadan kali ini Memberikan kita peluang Untuk lebih Untuk bertafakur dan Tadabur Untuk merenung Untuk memikirkan situasi Dan keadaan kehidupan kita Apakah yang Seharusnya kita ubah Apakah yang boleh kita Perbaiki Ramadhan kali ini Ramadhan kali ini Memaksa kita berhenti Seketika Dari kesibukan Kehidupan Modern kita Yang biasanya Menyuruh kita Berlumba-lumba Mencari Kesenangan Dan kemewahan Ramadhan Memaksa kita Bertanya Apakah tujuan Dan matlamat Kehidupan kita Manusia hanya Dapat benar-benar Berfikir Dengan baik Di dalam Suasana yang tenang Dalam ketenangan Kita perlukan Masa dan tempat Yang sesuai Untuk berfikir Dan Ramadhan Kali ini Telah memberikan Kita peluang Berfikir Dan merenungkan Tatkala dunia Dan segala Bentuk kesibukan Dan hirup pikutnya Berundur Seketika Dalam keinsafan kita Kita menyadari Bahawa kita Manusia mungkin Telah terlalu Tergesa-gesa Terkejar-kejar Dengan banyak Perkara yang Belum pasti Membawa kebaikan Atau membawa Kejayaan Akhirnya Kita sampai Kepada kesedaran Ada beberapa Perkara sahaja Yang sangat-sangat Berguna Dan diperlukan Dalam kehidupan kita Di dunia Dan di akhirat Keimanan Yang melahirkan Ketenangan jiwa Dan ketenteraan hati Kasih sayang Allah SWT Dan kasih sayang Sesama kita Dalam keluarga Dan Nyawa Dan kesihatan Marilah kita Renungkan bersama Di penghujung Perjalanan Ramadhan Pada pandangan saya Yang sangat-sangat Istimewa Tidak dinafikan Kesusahan Tidak dinafikan Keperitan Tidak dinafikan Kesedihan kita Tetapi Ramadhan kali ini Telah memaksa Kita melahirkan Kekuatan dalaman Yang luar biasa Yang luar biasa Sekali Maka binalah Kekuatan yang telah Dipupuk dalam Ramadhan Muslimin-Muslimat Sekalian Terutama Kekuatan Kerohanian Kesabaran kita Ketabahan Sifat Pemaaf Sifat rahmat Dan kasih sayang Bersama keluarga Sifat Mempedulikan Orang lain Sifat Mempedulikan Golongan susah Yang memerlukan Bantuan dan sebagainya Dan ingatlah Saudara-saudari sekalian Ramadhan Bukan suatu Musim kebaikan Yang mana Segala Kebaikannya Terhenti Kerana ia pergi Meninggalkan kita Kita tidak seharusnya Menunggukan semula Ramadhan tahun hadapan Untuk menjenguk kita Belum tentu lagi Saudara-saudari sekalian Sebaliknya Ramadhan Adalah Musim Cucuk tanam Dan menabur baja Kita telah menanam Sifat-sifat baik Di dalam diri kita Seperti yang disebutkan tadi Sifat-sifat Kemaafan Sifat lemah Lembut Sifat kasih sayang Dan keimanan Dan kesabaran Sekarang ini Kita ingin melihat Sifat-sifat ini Subur Dan tumbuh Mekar dalam diri kita Masing-masing Dalam diri Anak-anak dan keluarga kita Bagaikan pohon Yang teduh Dengan bunga-bunga Yang berwarna-warni Penuh keharuman Yang menghasilkan Pohon yang menghasilkan Buah Yang lazat Lagi manis Dirasa Yang akan Memanfaatkan Semua bentuk Kehidupan Di dunia ini Itulah Jalanilah kehidupan Dengan manusia Dimana Apabila kamu Tidak ada Di sisi mereka Mereka Sangat rindu Kepada kamu Dan jika kamu Telah kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Mereka akan Berdoa Bagi Allah Untuk merahmati Kamu Saya berdoa Agar saudara-saudari Muslimin-muslimat Sekalian Telah berjaya Menjalani Ramadhan Kali ini Dengan berjaya Menewaskan Segala kelemahan Dan kekurangan Dalam diri Dan menggantikannya Dengan segala kebaikan Agar ini Menjadi bekalan kita Untuk menghadapi Segala cabaran Kehidupan Pada baki Usia dan umur Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam dunia ini Ya Allah Ya Tuhan kami Engkau lah yang telah Menemukan kami Dengan bulan-bulan Muliamu Ya Allah Bulan yang penuh Dengan kemaafanmu Penuh dengan Rahmah dan kasih sayangmu Penuh dengan Pengampunan dan Maghfirahmu Kami Telah Berusaha Melakukan Sebaik mungkin Walaupun dengan Keterbatasan Dengan kelemahan Dengan kesilapan kami Saksikanlah Keikhlasan Keinginan yang ikhlas Dalam hati-hati kami Untuk beribadah Kepadamu Untuk memohon Keampunanmu Untuk mencari Rahmah dan Kasih sayangmu Untuk meminta Kepadamu agar Engkau memandang Kami dengan Pandangan ihsanmu Ya Allah Bukakanlah segala Pintu rahmat Dan kebaikan Buat kami Dan tutuplah Segala pintu Keburukan Dan kejahatan Bagi kami Kuatkanlah Azam kami Untuk menjadi Insan yang baik Dan lemahkanlah Segala keinginan Kami Untuk melanggar Perintah dan Tuntutanmu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Kami hanya menaruh Harapan untuk Rahmatmu Janganlah engkau Membiarkan kami Walaupun untuk Seketika Sahaja Menguruskan Keperluan kami Sendiri Bantulah kami Untuk kami Memperbaiki Segara urusan-urusan kami Di dalam dunia ini Amin Ya Rabbal Alamin Aku luqa lihada Wa astaghfirullahaladzim Aliwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!